Intro Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive, pusatnya informasi otomotif dunia Toyota memang selalu berinovasi di setiap tahunnya Kali ini mereka membocorkan akan meluncurkan Toyota Innova Dengan mesin hybrid terbaru yang pastinya memiliki kualitas apik Tapi mereka tidak membocorkan tanggalnya nih Baru-baru ini beredar di medsos bahwa desain interior dari Toyota Innova Hybrid terbaru Yaitu bocor saat tes jalan nih Lalu bagaimana bentuknya? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut segera meluncur interior Toyota Innova Hybrid bocor saat tes jalan Versi dari Magenta Automotive Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami Beredar bocoran interior dari Toyota Innova Hybrid saat melakukan tes drive Waduh, keren banget ya bisa dapet bocoran ini Oke lah yuk kita bahas, aku juga penasaran sih dengan mobil satu ini Magentors Apalagi kalau itu datang dari pabrikan Toyota Pasti bagus! Oke untuk pertama yang dapat dilihat adalah head unit dari mobil ini Mempunyai model floating yang sangat elegan Lalu konsol tengah yang terlihat cukup tinggi jika dibandingkan dengan model saat ini Mungkin bertujuan untuk mempermudah penumpang dalam mengatur AC Lalu terlihat juga aksen berwarna perak pada bagian luar di ventilasi ACnya Halus dirinya sangat familiar sekali Bentuknya seperti Toyota Fortuner saat ini Di sana juga tersemat berbagai macam tombol yang memudahkan pengemudi Untuk mengaktifkan berbagai macam fitur pastinya Cukup menarik juga ya Magentors Gambaran desain eksteriornya Memang ya banyak orang yang selalu menunggu mobil terbaru dari Toyota Hal ini tidak lepas karena kualitas yang dihadirkan oleh pabrikan asal Jepang ini di setiap mobil produksinya Memang deh kalau kualitas tuh gak bisa bohong Magentors Nah kalau tadi udah ada bocoran tentang interiornya Kita juga bakal bahas sedikit tentang eksteriornya Riat eksterior dari Toyota Innova Hybrid ini Mempunyai bodi bongsor dengan tidak ada lekukan atau garis tajam di sepanjang bodinya Lalu bentuk bodinya juga mengkotak Nah salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah panoramic sunroof yang ada di mobil tersebut Tentunya hal itu membuat kesan premium semakin terasa di mobil satu ini Sebagai contoh lainnya mobil di Indonesia yang memiliki panoramic sunroof adalah Toyota Alpac dan juga Villebine Keduanya juga merupakan mobil dengan kesan premium yang sangat luar biasa Jadi semakin penasaran deh Bocoran lainnya Toyota Innova terbaru Lanjut di Umagentors ada bocoran lainnya nih terutama pada fiturnya Toyota Innova Hybrid ini di bagian belakang spion tengah ada sebuah kamera Beli jadi ini digunakan sebagai piranti keselamatan aktif Toyota Safety Sink atau TSS Terakhir juga terlihat di sebuah tonjolan di spion samping dan grill depan Menanda adanya fitur kamera 360 derajat Lalu untuk sasisnya sendiri diganti dengan sasis berbasis platform Toyota New Global Arsitektur atau TNGA Lalu perubahan lainnya di mobil ini akan menggunakan roda penggerak depan yaitu FBD Sementara pilihan mesin juga berubah pada model terbaru Varian diesel akan dihilangkan dan digantikan lain mesin 2000 cc hybrid yang lebih efisien dan ramah lingkungan Kalau udah lihat beberapa bocoran kayak gini Jadi semakin penasaran gak sih dan gak sabar nunggu launching resminya? Semoga aja gak lama-lama dan harganya tuh masih terjangkau ya Magenters Yaudah lah ya aku udah mau mulai nabung nih dari sekarang Gimana Magenters? Tertarik dengan Toyota Innova Hybrid ini? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya